Halo guys kembali lagi dari total teknik pewing kita akan belajar tentang sope solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan membahas cara bikin animasi roda gigi tetap ya guys ya kemarin kan cuma roda gigi dua doang sekarang ada tambahan lagi buat row itunya tetapnya Nah kita langsung aja mulai kita pilih aja nih pen new jadi yang kedua Oke nah terus ya sama ya kayak kemarin juga cuma ada beda ada apa ada sedikit perubahan aja itunya dari uturannya jadi saya dijelasin di sini Oke tinggal kita buat tampilannya kalau udah gini kita tinggal bikin lingkaran seperti ini dan terus line tinggal kita ukur aja lainnya berapa eh bikin 200 terus ininya kita bikin 50 aja jadi diameter 50 terus ininya dingin 35 terus kalau udah seperti ini tinggal kita oke dulu terus ininya kita tekan dulu deh kita cari titik ini tengah terus ketik ini CTR dulu tekan CTR baru ke sini baru ke sini kita setelah biar pas ya guys ya panjangnya nah kalau udah seperti ini kita tinggal kita matiin nah matiin ini kan sebagai contoh buat garis bantu aja ya kita mulai aja kita ambil dari sini kalau yang belum ada di sini kita tinggal kita klik klik kanan pilih ini ini tol ya guys ya pilih yang ini klik kalau 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 salah tahu yang ini baru nanti akan muncul seperti ini nih nah terus tinggal kita pilih bagian maksudnya tool box nya tunggu dulu deh nah baru ke new sd coding tinggal ke di sini ada namanya misal metric baru ke di sini ya guys ya nah ini kita akan yang bagian panjang dulu yang ini ya kalau dari kitabnya nah kita sekarang samain sama yang yang dir ya guys ya harus disamain biar pas masuknya di sini kita kasih 200 sepanjangnya oke di sini 22 itu dari jumlah gigi gigi ininya terus di sini di sini nggak usah dijelaskan ya pas tahu sendiri cuma ada tulisan doang nah tinggal kita langsung oke aja kita buat dulu tampilannya menjadi sedikit 3 dimensi nah kalau udah seperti ini tinggal kita klik dulu di sini ke objek ininya klik kanan pilih font itu buat bisa dipindah-pindahin tinggal kita pilih ke option etik baru ke objeknya lagi baru ke tampilan format file planetnya nah seperti ini guys ya ini kalau udah seperti ini tinggal coba kita balikin gimana sih kalau dibalikin kayak gini ya oke tinggal kita oke aja baru kita klik dari sini sampai yang mana nih sampai sini nih nah seperti ini baru tinggal kita oke oke kita oke lagi baru tinggal gearnya kita ambil mesiper gearnya yang ini terus ini berapa-berapa ya guys ya oke ininya 222 tadi itu ini panjangnya berapa tadi ya kebarnya itu oke tinggal oke aja ini tinggal oke aja baru tinggal kita pasangin ke sini ke metrik lagi tekan dulu objek ininya baru ke sini kita putar balikin biar yang paling depan yang ininya apa objek garis bantunya tinggal oke terus tinggal kita ubah disini ini simbolnya klik dulu disini klik paling tengah objek berada giginya baru ke titik tengah garis bantunya kalau tinggal kita oke oke lagi terus kita ubah dulu tampilannya mencari bidimisi lagi ini mosnya rada rada ini ya guys ya mau maaf coba kita pindahin dulu kalau belum pas takutnya belum pas tuh gak enak ya guys ya sumpah gak enak banget nah kalau udah seperti ini terus apalagi ini tinggal kita akan ubah dulu disini yang disini kan belum ada ini aduh mosnya sorry ya guys ya nah disini kita akan tampilkan dulu yang namanya itu buat nyaptuin dulu objek sama yang bawah biar sinkron tinggal ke ini kan belum ada ya yang garis sungguh diameter laginya ini kan harus bantu doang tinggal kita penculin dulu disini nih yang ini klik yang kanan ini klik yang source nya klik kanan matiin dulu nah ini udah hidup yang saya udah hidup ini yang mana sih kan ada dua nih nah yang ini guys ya yang luar ya guys ya bukan yang ini nih yang ini ini oke tinggal kita ke metric aja baru ke bawah ini bagian kotor disini baru ke reunion yang ini kemarin kan bikinnya yang gear ini ya sekarang yang ini selanjutnya kan ini ada lagi tetapnya yang panjangnya jadi kita akan langsung aja pilih dulu bagian objeknya kesini yang paling bawah terus yang bagian luar ini ya guys ya nih yang ini ini kan ada dua tapi yang luar yang paling besar nah tinggal kita oke kalau udah oke seperti ini tinggal kita coba kita apa ya kita coba dulu coba dua dimisi itu lebih enak udah ya udah 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 pas terus buat oke lagi disini tapi supergear nya udah ada belum sih kalau belum belum muncul disini nah kalau udah seperti ini kita langsung aja ubah menjadi kita ubah dulu tampilannya tampilannya menjadi 3 dimisi dulu terus kita ubah sama aja ya guys guys ya terus tinggal kita langsung ke motor motor pilih yang bagian lane motor disini kita pindahin dulu disini nah kita klik yang ini terus disini kebawain kita pilih disini bagian kedua disini kita kasih 100 gak masalah disini kita kasih 15 aja nih ubah terus tinggal kita oke dulu nah ini udah jalan ya guys ya coba jalan gak ini gak jalan kenapa gak jalan nah coba kita ulang lagi kayaknya kalau gak jalan posisi seperti ini nih kalau gak jalan ya guys ya kenapa gak jalan tadi pas lagi di apa di repinion nya kenanya kenal garis ini nih garis bantu bukan ke objek ininya jadi gak bisa jadi kan muncul tuh garis bantunya kan kelihatan tadi gak kelihatan kan nah seperti itu ya guys ya nah caranya gimana kita ubah lagi terus ininya opinion nya kita akan hapus lagi yang ini nanti kita bikin dulu kita delete dulu yes terus ininya kita matiin dulu nah kita ini nya hapus nih kita hapus dulu delete dulu yes baru kita hidupin lagi nah baru kita ulang lagi kayak metric lagi nah kalau udah make seperti ini kesini lagi nih nah real opinion lagi baru kesini lagi nih baru kesini eh ini dulu baru kesini yang bagian besar ya guys ya nah yang ini oke tinggal kita oke aja oke lagi udah muncul ya kalau udah muncul ya yang ini oke kalau udah oke baru tinggal kita mulai lagi caranya kita bikin lagi line terus yang ini yang ini hapus aja delete kita bikin yang baru yang ini nah seperti ini guys ya uh masih gak enak nih guys ini beli belum datang-datang lagi nah seperti ini kita ikutin dulu terus kalau udah seperti ini kayak tadi motor dulu baru kesini lem motor sini klik turun ke bawah pilih bagian kedua disini kita kasih 100 saja 150 disini kita kasih 15 baru tinggal kita oke baru kita ulang ini hasilnya jangan ya guys ya oke terus ininya matiin dulu deh nih ini ya kita matiin dulu kita matiin dulu nanti kita akan bahas ini ya guys ya kita bahas satu-satu matiin dulu biar enak terus kita ubah dulu tampilannya selesai pasirnya siap sinkron coba kita tarik yang ini ke 8 menit coba tolongin lagi oke pas nah terus apalagi nih kalau pengen balikin lagi ya ini tinggal kita tarik aja guys nih tarik aja nanti bisa diedit di apa bikin video bisa nanti ada buat kalau bikin mercedvideoin puterin arah yuk terus kita akan bahas tampilannya yang tadi kita belum dibahas ya guys ya ini yang tampilan ini ya kita hidupin dulu kita ubah dulu tampilannya terus ininya kita kasih jarak sini dulu itu kan ya guys ya eh ininya belum 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 coba kita klik disininya xqr tampilan tampilan nah ini kan tampilannya ya video ke tampilan di mana-mana coba coba komodisinya nah coba kita panjangin disini terus kalau udah sini kita ambil lagi disini tarik lagi kesini nih terus ininya kita bikin komod yang kita hapus dulu eh eh kayaknya eh sorry sorry saya hapus coba kita ulang ini kayaknya gimana sih ini kayaknya nggak lepaskan dulu ya atau waduh terus semuanya coba kita ulang seperti ini ya guys ya coba kita ulang videonya pendek jadi rada susah ya guys ya untuk ini ini cara ini aja apa contohnya aja Nah itu aja deh secara buat latihan buat animasi roda gigi letak semoga mempaaf video tutorialnya mohon maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar sampai jumpa kembali guys